Semenjak kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang mencuat, istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, juga ikut di sorot publik. Roman Hidayat selaku kuasa hukum yang mengatakan, kondisi dari kliennya saat ini sudah berangsur baik secara psikologis. Mimin merasa lega karena tidak lagi dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Dikutip dari tribunjabor.id, pada Rabu 27 Oktober, kasus perampasan nyawa Tuti Soehartini, 55 tahun, dan Amalia Mustika Ratu, 23 tahun, masih terus diselidiki. Beberapa keluarga korban ikut tersorot dalam kasus ini, terutama suami korban yaitu Yosef. Sementara itu, istri muda Yosef, Mimin Mintarsih, juga ikut jari sorotan dan beberapa kali beredar asumsi bahwa ia terlibat dalam kasus ini. Mimin sebelumnya merasa tertekan karena banyak asumsi liar beredar, ditambah ia beberapa kali dipanggil pihak kepolisian. Kuasa hukumnya, Rohman Hidayat menjelaskan jika kondisi kliennya saat ini berangsur pulih secara psikologis. Menurut Rohman, dengan sudah tidak adanya pemanggilan kembali terhadap Mimin, membuat kondisi dari kliennya itu merasa lega. Terlebih, asumsi liar dari masyarakat sudah berkurang. Sementara itu, sebelumnya Mimin sendiri sudah diperiksa oleh pihak kepolisian atas kematian dari Tuti serta Amalia sebanyak 10 kali. Sementara Yosef sudah dipanggil penyidik sebanyak 14 kali. Sebagai informasi, jenazah Tuti dan Amalia ditemukan bertumpuk di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumah mereka pada 18 Agustus lalu. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus kunda mengungkap pelaku pembunuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!